Kullu syai'in halikun illa wajha Segala sesuatu yang bernama makhluk Pasti akan hancur Kecuali Allah SWT Tapi ternyata pada jamaah Ada beberapa yang dijaga keutuhannya oleh Allah Sampai dinten kiamat Di antaranya Satu Ka'bah Besok menjelang kiamat Menjelang hancurnya dunia Allah memerintahkan para malaikat Untuk mengangkat Ka'bah Jadi Ka'bah diangkat Diselamatkan Untuk ditaruh di surga Ka'bah termasuk yang tidak dihancurkan Ada lagi Gunung Uhud Gunung Uhud itu Gunung yang oleh Allah diabadikan Ketika kiamat terjadi Dunia hancur lebur Gunung Uhud diangkat oleh malaikat Ditaruh di surga Disalap dan gini Museum Suwarko Benjang nek sampeyan Sido nang Suwarko Nek Sido Sake Jalan-jalan dan museum Suwarko Mange sake nengali Gunung Uhud Karena Gunung Uhud itu Gunung yang Mencintai dan dicintai Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada lagi Yang tidak dihancurkan oleh Allah Adalah Juz'un asliyun Juz asli dari manusia Sekalipun Jasad manusia sudah Hancur lebur Berkalang tanah Tapi Juz asli tetap utuh Besok Dititik kalau roh Kemudian roh Gabung kalih Juz asli niku Hidup lagi Tumbuh berkembang Menjadi Bentuk yang baru Ya umul pa'as Niku bentuk enjin Niki bentuk sementara Bentuknya Tergantung amal perbuatan Ini bentuk Koyo malaikat Wantan, wanyu, wapi Ini bentuk koyo celeng Ini bentuk koyo kodus Tergantung kelakuan Uang iku Yang ini Kelakuan koyo kodus Besok Dino kiamat Dibangkitkan Rupanya rupa Bentuknya Bentuk Yang ini Kelakuan Kelakuan celeng Benjing Yang umul pa'as Kiamat Dibangkitkan Rupanya rupa Bentuk Bentuk Bento Model Model Merkening Kenyuk Kelakuan koyo Sampai pun orang yang mati Kemudian jarsatnya dikermasi Dibakar Hancur Lebur Jadi debu Kemudian Dilarung ke lautan Ini juzun asli Tetap utuh Dimana letak juz asli dari manusia itu Dirahasiakan oleh Allah Tapi Kancik Nabi Nyuduhno Ancer-ancer Tengah-ancer Tengah-ancer Tengah-tengah Tengah-tengah Bokong Jenengan Tengah-tengah Selempitannya Bokong Mugira Ada Mentil Cili Koyok Sekakel Gerayang Ayo Buntut Jerebo Cakui Buntut Tengah Metumul Cili Koyok Sekakel Ngobain Arum Gerayangi Nengoma Jangan lupa Like Subscribe And Share Niku juz Asli Walaupun Jasad Manusia Dagingnya Tulangnya Bahkan Rambut Dan giginya Hancur Lebur Tapi Juz Asli Itu Tetap Utuh Besok Dititek Karor Ruh Terus Tuhuh Jadi Menungso Termasuk Yang Tidak Dihancurkan Oleh Allah Adalah Al-Quran Cara Allah Menjaga Keutuhan Menjaga Kelestarian Al-Quran Adalah Melangui Hamba Hambanya Yang Dikaruniai Allah Hafal Al-Quran Karnanya Saya Mengucapkan Selamat Kepada Para Hufat Hafidin Hafidot Yang Telah Berhasil Menghatamkan Al-Quran 30 Juz Baik 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 Binalor Maupun Yang Bilh Hufti Pesan Saya Kepada Adik-adik Hafidhin Hafidot Jangan Pernah Merasa Dan Beranggapan Kalau Kalian Sudah Khatam 30 Juz Tapi Beranggaplah Bahwa Kalian Baru Khatam 30 Juz Sudah Khatam Dengan Baru Khatam Itu Sama Apa Beda Allah Ya Karim Ini Aku Ngomong Karo Ngomong Karo Bindang Melorok Meripati Orang Mata Suara Halo Sudah Khatam Sama Baru Khatam Niku Sama Napa Beda Beda Kalau Sudah Khatam Itu Wis Khatam Tapi Kalau Baru Khatam Itu Nembe Khatam Sudah Khatam Niku Sampun Khatam Kalau Baru Khatam Niku Nembe Khatam Bersami Kalau Sudah Khatam Namanya Sudah Berarti Merasa Cukup Nggak Butuh Tambahan Nggak Butuh Peningkatan Kan Sudah Tapi Kalau Baru Khatam Masih Butuh Tambahan Butuh Tambahan Butuh Peningkatan Sebanyak Banyaknya Karena Baru Podok Ini Bapak Ibu Sampean Punya Duit Sampun 5 Juta Kalau Sampean Nggak Nggak Duit Sampun 500 Juta Milih Kunti Milih Kunti Yen Sampean Nggak Duit Sampun 5 Juta Nih Sampun Kesannya Nggak Perlu Tambahan Meneng Sampun Kata Duit Sampun 5 Juta Sampun Kata Sampun Akeh Bianget Tapi Duit Ku Nambih 500 Juta Ada Harapan Untuk Tambah Tambah Dan Terus Bertambah Demikian Pula Bapak Dan Ibu Para Wali Santri Masalah Anak Juga Begitu Berat Dan Ringannya Panjenengan Mendidik Membiayai Anak Itu Tergantung Anggapan Panjenengan Panjenengan Nggak ada Anak Sampun Kale Nih Wabot Anak Kulo Sampun Kale Sampun Nelas Akan Biaya Kata Sampun Megel Kutep Tapi Nek Anak Kulo Nembe 14 Nopo Anak Kulo Nembe 14 Enten Tambah Ronglosin Menes Sampun Kita Doakan Mudah Mudahan Anak Anak Yang Hafal Al-Quran Itu Benar-benar Menjadi Kori Dan Kori Ahli Kitabilah Amin Allahumma Amin Mohon maaf Saya sering Sampaikan Dimana-mana Banyak Diantara kita Yang sesungguhnya Belum Bisa Membaca Al-Quran Sejujurnya Malam ini Saya merasa Malu Diaturi Ceramah Di majelis Yang sangat Mulia Acaranya Haflah Khutmil Quran Saya merasa Mboten Muktadol Hal Mboten Muktadol Makong Kalau Saya Yang Ceramah Di majelis Semulia Ini Yang Disyukuri Adalah Para Penghafal Al-Quran Harusnya Yang layak Berceramah Di forum Semacam Ini Adalah Pengamal Al-Quran Kalau Perlu Pengamal Al-Quran Tingkat Dunia Soalnya Acaranya Syukuran Hataman Hafalan Quran Mesdini Sengkasih Mau Idoh Sengkasih Tau Siyah Itu Harus Pengamal Al-Quran Bukan Anwar Zahir Anwar Zahir Cuma Kulhu Waili Banyak Di antara Kita Yang Sesungguhnya Belum Bisa Membaca Al-Quran Bahkan Kadang Sengwes Hatam Apal Telumpuluh Jus Nikumawan Tesih Katah Seng Deren Saged Membaca Al-Quran Kelasnya Baru Membunyikan Al-Quran Deren Saged Mocok Nembe Saged Munek No Apa Bedanya Membaca Dengan Membunyikan Para jamaah Membunyikan Garis Miring Munek No Itu Memindah Dari Tulisan Ke Ucapan Itu Namanya Membunyikan Banyak Yang Bisa Kalau Membunyikan Memindah Dari Tulisan Ke Ucapan Tapi Kalau Membaca Itu Memindah Dari Tulisan Ke Ucapan Disertai Pemahaman Nah Selama Ini Penjenengan Kalau Ke Al-Quran Itu Sampun S2S Itu Faham Maknanya Nopo Deren Sampun Ngertos Isi Kandungannya Nopo Deren Niku Namine Deren Mocor Nambing Munek No Dapat Pahala Tapi Belum Dapat Petunjuk Ingat Al-Quran Itu Bacaan Fungsinya Untuk Dibaca Bukan Sekedar Dibunyikan Al-Quran Bukan Bunyi-bunyian Tapi Bacaan Innahu La-Quran Karimun Fikitab Maknun Sesungguhnya Ini Al-Hawberdhinan Al-Quran Sesungguhnya Ini La-Quranun Yati Bacaan Karimun Kamuryo Namanya Membaca Bukan Sekedar Memindah Dari tulisan Keucapan Tapi harus Disertai Pemahaman Sehingga Namanya Kur'anun Bukan Tilawadun Wahyu Pertama Yang Diterima Rasulullah S.A.W Iqra Bacalah Bukan Sekedar Disuruh Membunyikan Allah Masjid Allah Muhammad Para Jemaah Rahimah Allah Hebatnya Pembaca Al-Quran Itu Bukan Hanya Di kalangan Manusia Saja Ada Pembaca Al-Quran Dari Kalangan Malaikat Jangan Nek Nereng Nantep Nek Ceritani Pembaca Al-Quran Di kalangan Malaikat Itu Namanya Malaikat Isrofil Mungkin Dulur-dulur Selama ini Jenengan Tahunya Malaikat Isrofil Itu Tugasnya Apa Oh Nyebul Trompet Ngerti Nih Sampai Malaikat Isrofil Itu Tugasnya Niyuk Trompet Sampai Saya Pernah Ditanya Katanya Malaikat Isrofil Itu Tugasnya Niyuk Trompet Tak Jawab Ya Katanya Kalau Trompetnya Ditiyuk Itu Berarti Tanda Kiamat Dunia Hancur Tak Jawab Ya Terus Dia Tanya Lagi Sekarang Trompetnya Udah Ditiyuk Apa Belum Tak Jawab Belum Jadi Ini Kalau Ngomong Kalau Gitu Malaikat Isrofil Nganggur Sekarang Apa Kerjaan Malaikat Isrofil Kita Ada Untuk Jawab Terus Ngomong Nganggu Yang Dia Tenggur Or Lagi Coba Misalnya Term 끝나 tu Berkarat Misalnya Trompet Isrofil Tok Tenggur ada instruksi, ayo sebul di sebul, mau di seprapat maka kiamatnya cuma seprapat gak ngomongin terusan ngomongin memang sampai sekarang trompetnya malekat isrofil belum ditiup karena kalau ditiup dunia hancur artinya kiamat sampai saat ini kurung di sebul tapi, masih dimut Allah lebih dulu menciptakan sur sangka kala itu daripada malekat isrofil trompetnya sudah diciptakan 500 tahun baru Allah menciptakan malekat isrofil petugas perniupnya begitu malekat isrofil jadi, ditimbali kalau misya Allah isrofil dalam nyah, itu yang dimut langsung yang mau sampai saat itu dimut makanya sama mendomo yang ada, moga-moga isrofil gak watuk ini lagi katik malekat isrofil watuk supi santong wastah, pokoknya Jawa Tengah mengulon hancur lebur Jawa Timur aman kan kan, ada yang mengulon ada pembaca malekat di tingkat ahli surga nah, sampai ada pembaca malekat di suargo sintet, Nabi Dawud alihissalam jadi Nabi Dawud itu spesialis pembaca Al-Quran di surga besok di surga muka-muka kabih bermasuk ahli suargo itu ada agenda perjamuan dengan Allah jadwalnya tiap hari Jumat terus digaik acara seremonial MCN Malaika Jibril Malaika Jibril Malaika Jibril soalnya Nabi Dawud merdu banget ketika Nabi Dawud melantunkan ayat-ayat Al-Quran semua makhluk terkesima takjub bahkan benda-benda mati yang ada di hadapannya meleleh semua Nabi Dawud itu mu'jizatnya suara makanya kore-korea vokalis-vokalis itu yang ingin suaranya enak biasanya tawas oleh Nabi Dawud tapi ada dongannya Allahumma ahsin syaudhika mahasin sa'ala Nabi Gadawu ta'alehi salam itu dibaca tanggung uang sengwis duwe modal suara enak lana kaya ngomong itu suara menjebrak masih yukon moco dong ngomong itu si dinopeng seng yang tetap menjebrak lana kaya ngomong itu suara enak mu'jizat suara Nabi Dawud Nabi Dawud di Jeparang misalnya baca takbir Allahu Akbar bisa terdengar dari Jakarta ya banyak itu ada makhluk modelnya itu ada ada suaranya ada Iblis jadi aku bisa ngejel makan Iblis jadi jadi ini bro Nabi Dawud ini misalnya di bawah pohon terus di pertitnya pohon itu ada burung Nabi Dawud kok ingin itu cukup dihentok ceblok manusia ya Alhamdulillah ibu-ibu kokkan duwe ilmu model monokui caron duwe bahaya mesu karu bapake merodhidehemi ceblok manusia ya Allah hebatnya membaca Al-Qur'an coba sesungguhnya Allah itu punya keluarga keluarga dalam artian disayangi diperhatikan dicintai siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati dalam keadaan diri baik hendaklah dia memuliakan keluarga Allah para sahabat bertanya halillahi ahlun ya Rasulullah na'an lillahi ahlun fil'ar apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah ya Allah punya keluarga di bumi siapa mereka ahlullah hum allatina yaqra'una Al-Qur'an guduwa wa'asyia orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an pagi dan sore jadi rata-rata domo-domo di wajah ini ya guduwa wa'asyia bukrataw wa'asyila enggak nek guduan gandengane wa'asyian nek bukratan gandengane wajah ini Allah yaqra'in Allah yaqra'in aku ini ngajinu planet Mars gitu ya tapi mingkem enggak ada yang nyaut ada yang nyaut ada yang nyaut siji iblis mingkehuduan gandengane wa'asyia sama kita ini nek bukratan gandengane wa'asyila lho kiyai kiyai itu ngemarini jajah domo roto-roto diwajah esok sore esok wajah samini sore wajah samini kenapa? doa yang mustajabah domo sing mandi kok esok sore sebab esok sore wajah kumpuli malaikat duni karo malaikat awan jadi lho minggu diwajah waktu isok karo waktu sore itu di amini malaikat duni karo malaikat awan bareng Allah menugaskan malaikat untuk ngatur dunia ini kuatah banget dibagi jadi rong sip onok sip awan onok sip bunyi kaya kaya pabrik ini kaya kaya pabrik ini ini urusannya dunia malaikat bukan duniamu dirimu gak mungkin paham jadi Allah menugaskan malaikat aku ngatur nganya ini di kaya rong sip ada malaikat sip awan ada malaikat sip bengi malaikat sip awan itu tugasnya mulai subuh tekan maghrib malaikat sip bengi tugasnya maghrib tekan subuh lah malaikat sip awan itu durung subuh ke setepok malikat sip bengi durung maghrib ke setepok jadi sama ada yang isu-isu isu-isu yang menjelang subuh kalau malah ini subuh pas itu malaikat bengi goro mulai malaikat awan ke setepok siap-siap jadi ada yang sampai di amini karo malaikat awan segaligus malaikat bengi sekumpul eh muka-muka faham muka-muka faham muka-muka faham lho kan si nabi diwilemaren ijazah salah ngomong sopowongi moco hawkola la hawla wala kuwada illa billah peng satus esok karo sore esok diwaco peng satus sore diwaco peng satus la yalkahu fakron abada selamanya gak bakal ketemu fakir sopowongi moco hawkola isu peng satus sore peng satus selawasi orang bakal ketemu melarat jadi orang sih kecukupan ini riwayatnya namun la hawla wala kuwada illa billah buat nusah diterusnya hil ali il adim ini ijazah ini buat nangsel dirubah orang kena ditambahi orang kena dikurangi ku duplok persis ini ijazah jadi ini ijazah la hawla wala kuwada illa billah kok sampaian moco la hawla wala kuwada illa billah il adim dan mandi iblis yang orang mandi soalnya merusak dewe jadi ini la hawla wala kuwada illa billah ini moco nya la hawla wala kuwada illa billah buat nusah ditubah bahkan walaupun secara nahmu salah ini ijazah buat nusah ditubah buat nusah ditubah kalau di ijazah kalau di ijazah ini iqo ini cara nahmu salah allahumma suli annazidina muhammadinil fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaku nansiril haqibil haqqa wal hadhi ila syiratokal mustaqim ini iqo ini syiratoka ini pas nama ijazah ini ngegoni santri ada huruf jari kok diwata ila syiratok harusnya ila syirati ini ijazah ini iqo ini tidak yang paham ya umus dunianya beda ini sempat kamu paham halo kalau ini munggu ini mandi-mandi sanging orang-orang ini melanggar dulu nih sampai koronahmu baik liru kalau koronahmu ini sudah hilang syiratikal mustaqim tapi ini dijadikanlah syiratika baca syiratika tidak manis kanjeng Nabi terus bersumpah wallahi demi Allah man akromahum akromahullah siapa yang memuliakan pembaca-pembaca Al-Quran dia akan dimuliakan oleh Allah siapa yang meremehkan para pembaca Al-Quran maka dia juga akan diremehkan oleh Allah para jamaah muka-muka uang jenengan ditulungi kusi Allah sergeb moco Quran terlebih ini pada ulan Ramadan membaca Al-Quran itu hakikatnya omong-omongan kalau kusi Allah lihat man aroh da'iyyatakala ma'am Allah falyakro'il Qur'an seorang yang ingin isok omong-omongan kalau kusi Allah moco Al-Quran jadi moco Quran itu omong-omongan kalau kusi Allah menubuh tapi terus bukai alasan terpat moco Quran ditibali kalau kusi Allah bc aku si omong-omongan kalau kusi Allah ini nilai penting kusi Allah memang sampai aku si omong-omongan kusi Allah kok eh orang yang ingin ngomong-omongan kalau kusi Allah yang kusi Allah yang kusi orang hebat tandanya orang berkat gitu loh sama yang ingin ngomong-omongan kalau bupati ini bangga gua iya misalnya aku mau ngomong-omongan kalau bupati eh 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 ini ngomong-omongan kalau ketua pci INU Jerman ini gak hanya Raka Rowan padahal asli ini yang ngelasem ngomong ada yang ngomong ada yang misalnya misalnya bapa misalnya bapa he he yang pantai ini itu di mana yang mancing generasi muda itu generasi muda Islam itu Islam kedepan harus begitu kamu tak terang kamu mau ngomong-ngomongan tak kaitnya kamu ya saya tahu aku kudungi bangi beliau tapi tak gireng saya serius dulu menengah rumahnya baik apa mana sama nih ngomong-ngomongan kalau presiden kamu tambah gaya nah yang sering ngomong-ngomongan itu berarti orang dekat orang dalam yang paling sering ngomong-ngomongan dengan bupati siapa? ya orang dekatnya bupati orang dalam akrab yang paling sering ngomong-ngomongan dengan presiden siapa? ya orang dekatnya presiden orang dalam siapa orang dekat Allah siapa orang dalam Allah yang paling sering ngomong-ngomongan sama Allah siapa? orang yang rajin baca Al-Quran orang dekat Allah orang dalam siapa orang yang paling sering ngomong-ngomongan dengan Al-Quran itu besok ini ngomong-ngomongan bangkit dari alam kubur langsung dapat Sherlock yang paling sering ngomong-ngomongan dengan yang paling sering ngomong-ngomongan dengan di dalam dijemput panitia dituntun, dibimbing tidak ada suaraku enak, kan sama enggak pati pengalaman daerah ada paniknya yang bimbing ini hebatnya cukup sebagai bukti kemuliaan Al-Quran apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia ayo coba kita perhatikan, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, turunnya di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, pada satu malam yang disebut Laylatul Qadar sehingga Laylatul Qadar menjadi malam yang paling mulia maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi orang yang paling kurang semangat tempat manapun di belahan bumi ini yang dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran pasti menjadi tempat yang paling siapapun orang tua yang mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran membiayai anaknya untuk belajar Al-Quran akan menjadi orang tua yang paling yang tidak menunggak sahriya soalnya potongannya yang menunggak ketawa ini kalau ada teko teko sahriya yang menunggak lagi kehebatannya Al-Quran bahwa Al-Quran adalah sumber dari semua ilmu pengetahuan tak paling ini contoh sederhana bahwa semua ilmu itu termaktub dalam Al-Quran ayatnya akrab di telinga kita ini bicara tentang ibil artinya unta berarti ini ilmu biologi bicara sama langit berarti ini ilmu antropologi gunung-gunung ini berarti ilmu vulkanologi bumi namanya bumi ini bahasa inggrisnya kayak demam asli ini bahasa inggris bahasa arab bahasa jawa bahasa indonesia kayaknya bumi ardun bahasa arabnya ardun bahasa inggrisnya eww ini masuk tak lumbu ini bahasa indonesianya kursi bahasa jawanya kursi bahasa arabnya kursiun bahasa inggrisnya the church kursi 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 meh kursi ini orang ngantilnya wajib lho apalah yung duruna ilal ibili apalah yung duruna ilal ibili kaifahulikot ibil berarti ilmu biologi waila samai kaifahrufi'at sama ilmu antropologi waila jibali kaifah nusibat jibal ilmu vulkanologi waila ardi kaifah sutihat ard ilmu geologi ini ada ilmu yang mencakup semuanya namanya ilmu google logi ilmu wapuai termakut nengkono mergok bocah saibiyu kan moco fathul wahab males senengannya moco fathul whatsapp rauh jatul facebook kifayatul instagram hidayatul twitter karoni hayatul tiktok jadi guru besarnya syekh google ratiya allahu anhu sumber dari semua ilmu pengetahuan dan teknologi adalah al-quran al-quran yang punya umat islam maka harusnya umat islam itu jadi umat yang paling hebat umat yang paling nomor satu umat yang paling jaya harusnya sehingga Allah menyatakan dalam al-quran kuntum khoyro umadin kalian harus jadi umat yang terbaik kalian lah umat yang terbaik siapa yang dimaksud kalian oleh Allah ya umat islam tentu bukan umat yang lain tak balani tak balani pengumuman harusnya umat islam itu menjadi umat yang paling baik kuntum khoyro umadin kalian adalah umat yang terbaik siapa umat islam kemudian di dunia ini negara yang jumlah penduduknya yang beragama islam paling besar adalah indonesia di dunia ini negara dengan jumlah penduduk beragama islam terbanyak adalah indonesia jumlah umat islam indonesia ini paling besar seluruh dunia penduduk islam saudi arab pembilan ayat ilmu pengetahuan dan teknologi tapi kenapa kita kalah sama jepang jepang itu agamanya shinto mereka punya kitab suci namanya nahonja dan nihongi yingiski kita awur orang-orang ngerti woy nah ini ketua PCI NU Jerman ini gak rup dia ngerti ini kan seputar Jerman gak ngerti jepang kitab suci ini orang jepang jenengnya nahonja sama nihongi yingiski itu satu pun tidak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi tapi kenapa orang jepang kok canggih-canggih ilmu pengetahuan dan teknologinya sementara kita yang punya Al-Quran 869 ayatnya bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi kok kalah hari jepang ayo coba dibuktikan yamaha jepang nyaut yamaha kurang banter yamaha toyota honda motorola jepang ngepe kok susuki jepang kawasaki jepang mitsubishi jepang jenang kudus kudeg jogja pempek palembang pecel madiun wingko babak jadi kuntum umpatan badukan lillah kita mitsub 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 ini badukan juara kita makannya sampai ada istilah fikul limakan makan di setiap tempat makan apa mereka 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 ayo kullu syai'in kalu wa iza patok alam berkalu wa iza patok kerupok kalu wa iza patok urang kalu wa iza patok pindang kalu apa lagi coba maaf sehingga berdasarkan informasi dari UNDP United Nation Development Program yang dilaporkan ke HDI Human Development Index orang ngerti lagi menggetua PCINU ngomong ngerti orang belas setrat yang saya ngomongi muna kokan mudeng orang yang ngomongi diri muntok yang muna muna kaya mudeng makanya ngapun kalau saya harus umum harus terangkul semuanya yang model supuh-supuh ya tersentuh yang model biasa-biasa ngaji tersentuh berkecil-bekecil yang ini yuk yuk dirangkul ini omonganku merangkul mereka buyar orang gelang ngaji makanya mohon izin ya mohon izin kalau kadang bahasa saya ngawur soalnya saya menyesuaikan dengan mereka mereka punya anggapan wah tiba-tiba dia ini bodoh berkecil akhirnya gelang ngaji kalau saya urus ngajinya orang bakal gudal terus apa saya ngopeng gudal gudal seterata pendidikan kita itu paling rendah S3 dokter kita itu paling rendah mohon izin nah aku malah ratau sekolah ini kita bicara tentang dokter S3 ngapun saya bicara begini karena saya jelek juga sarjana sarungan saja kemana-mana wkkn nonton youtube oke izin ketua PCINO saya juga profesor protolan pemuda ansor guyu ini profesor protolan pemuda ansor negara yang paling kaya dokter S3 itu Israel makanya Israel itu grand maker Amerika Serikat yang katanya negara super power negara adidaya gak berani sama Israel karena pos-pos kekuasaan Amerika udah dicengkaran sama Israel produk-produk teknologi dan persenjataan Amerika itu grand maker orang Israel makanya Israel perang musul gorontiai Amerika selalu membackup Amerika selalu berada di belakangnya Israel negara canggih setiap 1 juta penduduknya sekitar 15 ribuannya dokter S3 itu Israel Amerika sendiri dari setiap 1 juta penduduk dokternya sekitar 7 ribuan Jepang 6 ribuan Jerman 5 ribuan saya yang gak nyangka itu India India ini memangsa kububi ini cuma nyanyi top India mulai rabi sampai pegatan nyanyi itu India mulai makan sampai ngising nyanyi itu India mulai buyon sampai tukaran nyanyi itu India kan nyanyi top India yang paling terkenal gak cori-cori tumpai tumpai wai lumai wai bujone di ku 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 tang yang paling terkenal hobi ini cuma nyanyi nyanyi tapi ternyata India itu setiap 1 juta penduduknya 3600 dokter kecuali Pakistan 300an Indonesia itu dari setiap 1 juta penduduk dokternya sumidak loro sumidak loro yang separuh tuku oleh gelar dokter yang mergok tuku aku yuk yang mergok tuku tapi bagi saya gak penting apa artinya dokter tanpa prestasi loh terus gak usah tepuk tangan ngapun ten ngapun ten miskin kita dokter kita yang paling kaya itu dukun mulai dukun banci sampai dukun cabun ngapun ten konsolidasi budaya harusnya kita berkacar dan belajar dari Rasulullah Rasulullah kurang lebih dalam waktu 23 tahun Rasulullah mampu mereformasi mampu merubah dua kota besar jahiliya makkah dan madinah menjadi center of civilization pusat peradaban dunia sampai umat islam dari seluruh penjuru dunia ini kepingin mendatangi makkah dan madinah kita yang islamnya mayoritas obyek wisata kita yang ada itu malah candi-candi yang terkenal Jawa Tengah pusatnya candi halo coba obyek taurism kayak Mekah Merdina tiap hari ratusan ribu pengunjungnya kita obyek wisata yang terkenal malah candi-candi ngapun ten ngapun ten saya kapan itu pas ke Hongkong omong-omongan sama orang sana ditanya saya alhamdulillah gak sering Hongkong Korea Taiwan Malaysia Singapura orang yang tak akan ngopor ngarit ya Allah ngapun ten saya pernah ditanya pas omong-omongan where are you from mister Tuhan dari mana ya aku jawab I'm from Indonesia saya dari Indonesia begitu dia tahu saya dari Indonesia itu apa komentarnya Indonesia Borobudur is good Borobudur bagus dia itu cerita Borobudur itu dibangun pada masa ini ini aku yang heran dia orang yang di Hongkong apal mana candi Borobudur jadi yang bangun siapa terus tukangnya itu bayarannya seorang yang terakhir watu yang terakhir yang terakhir apal dia orang yang di Hongkong apal mana candi Borobudur aku sebagai seorang muslim gengsi kenapa yang dikenal wisata bukan milik umat islam gengsi aku juga pengen menonjolkan islam tak omongi kak Borobudur toksin tapi but Al-Akbar Moskow is very good aku ngomong ada yang lebih bagus ada yang lebih bagus namanya Masjid Al-Akbar dia penasaran where Masjid Al-Akbar where Al-Akbar Moskow dimana Masjid Al-Akbar takandani ini Surabaya begitu aku ngomong Surabaya apa komentarnya dia Surabaya noli is good astagfirullah padahal masih lebih dikenal daripada Masjid Al-Akbar ngomong Kauke gondolmu nah sebentar ya sesuai sesuai tapi tolong canggamnya dikondisikan ya karena ini di pondok Al-Quran bro kamu bisa ngomong ngomong kampung-kampung gak usah harap gak apa-apa tapi tolong hormati ini di pesantren ya ya dihormati tolong nah ini makanya cara kok lalui mikir untukmu rumah sana ceramai sukar nyocot yang sama ini kalau ini aku ngomong dirimu juga gak ngarah diundang orang lain ya anggil ini mikir dapat kamu juga larang gak orang itu kalau benar-benar bisa membaca Al-Quran itu tadi pesan saya jangan pernah beranggapan sudah hatam tapi baru hatam jika terus pengen nambah pengen pengembangan pengen nambah pengen pengembangan yang hatam 30 juz bin nambah harus berikhtiar maksimal terus mengejar impian agar hatam 30 juz bil-haib bil-hifdi yang hatam 30 juz bil-hifdi aku baru hatam 30 juz bil-hifdi baru bil-hifdi aku harus mengejar target bil-fahmi pemahamannya yang sudah bisa memahami aku baru tingkat bil-fahmi harus kejar target bil-fahmi bil-amani prakteknya pengamalannya nah pusat penggembangan itu dimana ya di pondok pesan tren ingat yang membawa Islam ke Indonesia ini para wali rata-rata wali penyebar Islam di Indonesia yang kita kenal dengan sebutan wali wali songo sesungguhnya wali songo itu ada beberapa kurun ada beberapa generasi rata-rata hafal Quran mengajarkan Islam di Indonesia ini melalui wadah yang disebut dengan pondok pesan tren para wali mengajarkan Islam di Indonesia melalui pondok pesan tren para wali mengajarkan Al-Quran melalui pondok pesan tren jadi luzulul Quran di Indonesia itu melalui pondok pesan tren makanya kalau ada orang yang bukan lulusan pondok pesan tren bukan alumni pondok pesan tren gak tahu ngaji pondok pesan tren kok gaya gaya dalil kola ta'ala berarti menyalahi fitroh luzulul Quran di Indonesia okur marno oke gak terpain tabareni tabareni ono wong gaya nendalil kola ta'ala apalagi reko reko nafsiri al-quran tapi dia gak pernah pondok dia bukan lulusan pondok pesan tren itu berarti menyalahi fitroh nuzulul quran fi Indonesia karena nuzulul quran fi Indonesia melalui pondok pesan tren rintisan awalnya subhanallah buten keliru penjenengan putra-putri ini di salam ini pondok pesan tren al-isya 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 mencari Tidak di al-anwar menegosudin apa? al-udin al-isya mencari 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 bucah yang tahu mendok kalau bucah yang orang tahu mendok bucah wajahnya sama nyawang wajahku terus nyawang rainnya cahuy Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih pon pon pondok pesantren melahirkan para ulama melahirkan para kiai dunyai ustadz-ustadzah yang menyebarkan agama islam di tengah-tengah masyarakat ini gaya yang dipakai persis gaya yang dipakai oleh para wali penyebar islam di indonesia dengan santun penuh kelembutan bil hikmati wal mawaidotil hasanah kalau terpaksa baru tidak pakai boyok-boyokan tidak pakai gontok-gontokan tidak pakai kekerasan lemah lembut kalau kamu keren kalau kamu keras kasar justru mereka akan menjauh dari metode inilah yang membuat dakwah para wali dalam mensyarkan islam di indonesia sukses besar akhirnya islam menjadi agama mayoritas penduduk di indonesia beda dengan para penjajah dalam hal ini belanda belanda menjajah indonesia izin bcnu belanda eh ini jerman ya belanda menjajah indonesia itu gak sebentar 350 tahun lebih dan belanda bukan hanya menjajah ekonomi tapi juga menjajah akidah belanda juga menyebarkan agama tapi agama yang ditawarkan belanda gak payung kenapa? sebab belanda keren beda dengan para wali yang tidak pernah mengerengi masyarakat mengerengi itu bahasa indonesia nya apa? yaus pokoknya mengerengi ya karena tidak semua bahasa jawa bisa dibahasakan indonesia ada yang gak keren menek bahasa indonesia ini memanjat menek celingkrik-celingkrik masuk memanjat bercelingkrik-bercelingkrik muyo ini bahasa indonesia ini kencing lenek muyo hanyang-hanyang masuk kencing makjrit-makjrit para wali itu gak ada yang mengerengi masyarakat halus mulanya masyarakat seneng berikutnya apa yang disebut dengan uswatun kurang semangat apa yang disebut dengan uswatun hasanah ini metode dalam Quran contoh dan keteladanan berima secara totalitas bukan hanya maw'idoh hasanah tapi uswatun hasanah da'wah da'wah bilhal contoh sekali ini yang dipakai oleh para wali para ulama tempoh dulu jadi memang betul-betul contoh dan keteladanan bukan hanya maw'idoh hasanah tapi uswatun hasanah tidak pintar jadi contoh banyak orang yang pandai berceramah tapi tidak pandai jadi uswah pandai berorasi tapi tidak pandai berekspresi pandai secara ilmi tapi tidak pandai secara amali indonesia ini acara saya tidak ada maw'idoh semua forum semua majelis semua event pasti ada maw'idoh hasanahnya aku soal dua lagi sudah menunggu-menunggu aku tahu abeh mulai acara paling cili sampai paling gede paling dek sampai paling duur coba kamu wajah robbingan awal ada peringatan maulid nabi maw'idoh hasanah kamu rejab ada peringatan israq mi'rat maw'idoh hasanah kamu menyongsong ramadun maw'idoh hasanah kamu menyongsong maw'idoh hasanah setelah kamu lewis bodor halal halal maw'idoh hasanah maw'idoh hasanah kabin kamu berangkat haji maw'idoh hasanah ada yang ngerabi walimatul nikah maw'idoh hasanah kamu bujuh matang walimatul hamel maw'idoh hasanah bujuh ngelahir jenak anak akikwan walimatul tasmiyah walimatul afikah maw'idoh hasanah anak ikhitan sunat walimatul maw'idoh hasanah maw'idoh hasanah abeh aku tahu diundang abeh aku sendiri tahu diundangnya cuma situ maw'idoh hasanah dalam rangka walimatul pegatan durun tahu dimana-mana maw'idoh hasanah setiap event maw'idoh hasanah tapi doso gede orang doso cingi merasaan itu marah yang lebih merokok aku pidato mingkong aku pidato rasanya-rasanya aku dirasanya itu ini mulanya mulanya pidato itu saya tidak mandi tidak efek mereka cuma mau itu bukan uswah beda kalau orang-orang orang-orang ini tidak pernah belas dibanding kalau orang-orang ini aduh kita tidak apa-apa tidak apa-apa kita tidak apa-apa kita tidak apa-apa kita tidak apa-apa orang-orang itu tidak pernah apa-apa dengan orang-orang tapi ampuh tapi mandi Ustadz-Ustadz saya ini Masya Allah pandai bersilat lidah pandai memainkan dan mengolah kata-kata pandai berorasi, berargumentasi, berdiplomasi mau enak-enak tidak ada tapi tidak ada asarnya sampai mengolah ngaji dia ini berlaku itu saya diseritakan guru-guru saya bagi saya yang saya ceritakan bahaya orang-orang, orang-orang Jumbang ini saya tidak mengolah ngaji mengolah orang-orang itu semua mau kita balas santri-santri santri ini kumpingnya dipelik-pelik panggah orang umum orang yang bisa ngasih berarti kitabnya hatam kitabnya didolmenih payu orang ada sasanya tapi santri ini kok hebat-hebat malah ada yang kaya mulai keliru kabel maknanya lo keliru kaya ini sudah sepuh peninggalnya pun mati ketinggal yang berlaku, kandil yang berlaku kitabnya selawas sasanya mulai santri ini aljaman sampai pesicil-pesicil mulai maknanya orang tertutup aljaman utawi untu untu dikocok untu belas santri ini kan yang tentu tidak ada sasang ngapun terbanyai ini ku maknanya untu kaya ini mau kalah nah iya maksudku untu yang dua untu kita bahasa harapnya jaman lini orang dua untu kita cari harapnya muka muka dan sulit tersebut telah diri sang ini tepung tepung yang baca, maknanya maksudku itu wak ceritakan kau lawan walhayatulang aluh Allah diwakil aluh jadi santri ini Allah banyak ayo maksudku Allah yang besar ini se'aluh pracetol yang ngulang tapi santri ini ilmu ini manfaat, ke barokah kalau nanti diceritain ya kalau ngeliatulang ini gak sokong, gak gak kalau ngeliatulang apa-apa cerita api ada hikmai mbak Yahya maksudku nanti mulai ngaji santri ini itu ngantuk jadi orang yang ngeliat itu orang-orang yang mulai ngaji ketakonan woi di lu, di lu, di lu, di lu ini aku kerasanin apa mbak Yahya maksudku ini aku kerasanin ngetes santri ini tapi gaya ini ngotong beliau yang ngulang alhamdu itu sudahár apa-apa mereka ketahui nadior santri ini mumsalam kemudian Ministry 세상 oh muktadda ya berarti utawi yuk hei ga, yang awak academically dimakna nih utawi mutawi itu gak goh nggih Mbak Yahya terus terlihat maknanya itu maknanya itu seperti wjim Ya berumur 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 bermaknanya Alhamdulillah Utawi sekai uji Lillahi ini bagaimana ya? khabar Mbak Yahya khabar itu 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 dia mulai ngerti ini orang murid udah ngomong-ngomong dia ngomong dia ngomong dia mulai ngomong dia mulai ngomong dia mulai ngomong tapi santri itu khabar Mbak Yahya itu ya itu ya itu ya itu Mbak Yahya mana ini mana ini kedua Gusti Allah itu ya itu Mbak Yahya ayo ayo ditulis apa kedua Gusti Allah terbiterang jadi sekarang MY yang ini pukis itu sudah itu Allah huk orang itu mau ngantuk turun Mbak Yahya hukh hukh santri yang ini ada yang ada yang kalah yang baik ada santri dengan Mbak Yahya ada yang suih dihentani orang umum-umum orang tangan-tang nah pondok ini itu kamarnya kan tidak ada warung ada santri yang beli mobil untuk itu kleset 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 metuk di warung makan pecel bareng bersentik lah makan bareng ngaji nunggu mbak ya ini saya jarang umum saya cari nah santri ini bergoguk sikilen itu menyempar wadah manusia yang diumak nani kelontang mbak ya ini kaget melek karpet harus terus memulang terkondi ya terkondi ya mau seperti warung mbak ya ini padahal karpet terkondi ini ngaji mau terkondi tapi santri yang model jadi kaya ini hebat ngaji mulang ngerang nunggu bab tahrif ulfosok alfosobu utawim gosok nanggu barangnya orang orang kondor orang pangnya orang ikan itu minal kabar ini tetap setengah sangking jumlahnya dari piro piro dosok gede jadi ngasap nganggu barangnya orang orang ikan itu dosok gede ya kaya ini baru mula ngaji merdun goli sandali hilang lu yang ngasap sandali santri yang ngajinya nunggu ngarep di wawu lu ini santri yang ngasap sandali kaya barang mulai bisa jadi bos sandali dua pabrik sandali masya Allah santri-santri kalau ingin jadi jurakan sandal selesok sandali gosudin gaesap jadi jurakan sandal jajah nah ini 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 hanya dimiliki oleh pondok pesantren dan tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain makanya santri walaupun ketoknya morot-mordol jemburis-jemburis orang rongesi dan roto-roto tau gudikan ojuk diremeh walaupun ilmuni santriwi sidi jangan diremehkan kenapa? sebab ilmuni santriwi sangat nyambung kehadratin nabi Muhammad SAW ojuk diremeh walaupun ilmuni sidi ilmuni santriwi hakikatnya ilmuni khusus nabi lalu kuliah-kuliah ada fakultas-fakultas ada universitas-universitas ada yang nyambungi kan Einstein ada yang ada jalan barokah ada Albert Einstein ada yang ada yang woi jam 10 lebih ini 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 masih kata acaranya ini 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 itu 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 ini subhanallah ini cerita itu 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 yang disebut yang yang itu 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 langkong-langkong ini itu yang berkaya, mereka dibuang semoga 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 Masese dan dihormati ini yang senjata mungkin tidak itu tidak cerita jadi jadi aku tidak mau cerita mawan jadi aku tidak pernah sangat mengetahui yang aku lakukan buatan muktad al-hal yang aku lakukan sesuai ini yang salah itu yang menekanku aku merendah aku bisa mengerti anwar jahit model ini aku tidak pernah tidak akan mungkin-mungkin pada pesantren menikah istiqomah ilayah umil kiamah mungkin-mungkin pada pesantren putra waya akan merosakan perjuangannya muasis gus bahak, gusudin, gus gus, gus gus liani, kabeh muka-muka akan merosakan merosakan rintisan mereka soalnya mereka mewarisi ilmu mewarisi pondok itu gampang kalau hanya sekedar transfer of knowledge gampang gampang budal pondok 5 tahun mesti semuanya kita pun budal pondok ngaji 5 tahun mesti semuanya ini pondok 5 tahun semuanya semuanya berarti gus 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 gampang perlu diketahui lai sa'kulu pinterin beneran wale sa'kulu benerin pinteran tidak semua orang pinter itu bener dan tidak semua orang bener itu pinter banyak orang bener yang tidak pinter kalau bisa jadi orang itu ya pinter ya bener ya bener ya pinter tapi kalau tidak bisa, milih salah satu mending jadi orang benar meskipun tidak pinter daripada jadi orang pinter tapi tidak benar kenapa? karena meminterkan orang benar itu jauh lebih mudah daripada membenarkan orang pinter orang kalau pinter apalagi keminter sok pinter, susah dibenerin karena rata-rata orang pinter itu punya toriqoh sendiri namanya toriqoh al-ngeyeliyah muanghel dikandani sehingga maaf banyak fakultas pendidikan tapi tidak ada fakultas kesabaran sama yang ingin mutra putri ini ahli di bidang pendidikan gampang, saat ini kata fakultas pendidikan tapi betul-betul fakultas kesabaran, betul? pengen ahli di bidang ekonomi gampang, kata fakultas ekonomi, tapi tidak ada fakultas kesejahteraan pengen ahli teknologi bampang, saat ini kata fakultas teknik tapi tidak ada fakultas takwa pengen pinter dakwah gampang, saat ini kata fakultas dakwah tapi tidak ada fakultas keikhlasan pengen ahli hukum kata fakultas hukum tapi tidak ada fakultas keadilan tidak ada fakultas kejujuran sehingga penting sangat yang namanya daya spiritual apa yang disebut al-hikmah wal-barokah kalau dalam bahasanya PCI NU Jerman bukan hanya imanensi tapi juga harus trendensi sehingga ngapung-ngapung dari al-hikmah wal-barokah ini pada jamaah orang itu bisa sama di dalam dakwah tapi berbeda di dalam ijabah bisa sama di dalam ma'idah tapi berbeda di dalam inabah sama dalam hal ilmiah tapi beda di dalam hal manfaah dengan isopodo tapi mandinya beda halo halo sama-sama airnya nilai dan harganya bisa berbeda nih podo-podo ngomongannya orangnya beda baca saya bingung-bingung kong-kong ngomong patang jam orang yang gue mandat raunnya saya gelombayai raunnya hasilnya beberapa misan kalau DWA ngomong nanti muntuk-muntuk nanti menirin limang jam beberapa misan raunnya hasilnya tapi ini Anwar Zahid satu jam pun di sini oke bro ngomonganku bisa ngomong itu oke pidatoku ceramahku apal nih persis plet tapi nanti yang ngomong lambingmu murah bisa-bisa orang bayu lho nanti pidatoknya kena dicontoh kita kena dicontoh bayu nih podo-podo fatiha ngapun bayu ini kalau ada gelas atur nombornya mbah yai di fatiha itu bisa diwasilah warasnya penyakit tapi kalau mau fatiha ini mbah jauhi mau nanti ke lomong ngomong itu gede terus terus lomba yai ini mbah yai untuk mentek-mentek yang suhu inggung bismillahirrohmanirrohim godong pari godong waluh orang pari ditambah habuh disebutkan waras kita berapa kalau nontrohnya mandi lesanya yang mandi maka sama-sama hajinya mabrurnya berbeda Allah sama-sama jilbapanya solihahnya berbeda betul jilbapanya bisa kodok tapi nilai solihahnya berbeda sama-sama baca qurannya bisa berbeda kualitas berbeda monosik mojok qur'an angin-angan sak-maknani onu semua qur'an angin-angan sak-maknani yokif koyan kupe kupe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mampu mengislamkan ribuan orang Ditembangkan langgang Terima kasih telah menonton 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 And also press this bell icon